Kita berkunjung satu hari ini, kita banyak pengalaman dapat, tentunya penanganan bencana ini mereka disini kurang lebih 8 tahun menengani. Tapi saya lihat mereka tadi itu menjelaskan tentang penataan kotanya dulu, ya itu dulu penataan kota. Tentunya dalam hal ini seperti kita di Indonesia, penataan ruang, kota baru, mereka menata kota baru lagi, itu yang cukup lama mereka lakukan. Kemudian memang membutuhkan biaya yang cukup besar, dan penataan kota yang mereka lakukan sangat luar biasa, sangat bagus. Sehingga mereka sudah memperhitungkan, tentunya bencana-bencana yang akan datang, mereka sudah hitung semua ketinggian gelombang yang datang. Mereka sampai menyusun sampai tiga level, tadi itu kalau kita lihat, sampai tiga level mereka susun. Jadi level pertama itu tidak boleh ada hunian, level kedua itu mungkin, tadi kalau tidak salah perkantoran, level ketiga itu baru hunian. Itu yang saya lihat tadi mereka. Ini yang perlu kita contoh, kemudian bagaimana mereka membuat tanggul, ya. Di isi nomaki tadi itu membuat tanggul, tapi di onagawa tadi itu mereka tidak membuat tanggul. Tapi tanggul itu sudah buat seperti jalan, ya, level-level itu. Langsung itu mereka buat. Beda penanganan onagawa dengan isi nomaki itu beda penanganannya kalau saya lihat tadi. Kalau isi nomaki itu mereka membuat tanggul, tetapi onagawa ini tidak membuat tanggul. Tetapi jalan itu sudah merupakan tanggul, mereka naikkan, tinggikan, gitu, level-levelnya itu. Itu saya lihat tadi. Dan sampai jumpa. Dan sampai jumpa. Dan sampai jumpa.